Kisah pilu Siti 5 tahun banting tulang jadi TKW di Arab, kini harta dikuras Wawon CS lalu nyawanya dihabisi. Siti Fatima menjadi satu dari sembilan korban pembunuhan yang dilakukan Wawon CS Erawan alias Aki dan Komplotannya. Sebelumnya, Siti adalah seorang tenaga kerja wanita atau TKW yang selama 5 tahun banting tulang bekerja di Arab Saudi. Namun sepulangnya ke Indonesia, Siti malah jadi korban penipuan oleh Wawon CS. Selain hartanya yang dikuras, Siti juga kehilangan nyawa karena didorong oleh Komplotan Wawon CS ke laut. Korban mengaku baru tahu Siti menjadi satu di antara korban pembunuhan Wawon CS. Siti yang merupakan seorang tenaga kerja wanita atau TKW di Arab Saudi ini meninggal pada Februari 2021 lalu. Ia meninggal karena didorong ke laut oleh orang suruhan Wawon bernama Noneng yang tak lain merupakan mertua dari Wawon. Sejak 2021, keluarga hanya mengetahui Siti meninggal karena mengalami kecelakaan di laut saat hendak kembali ke Indonesia. Baru saat berita tentang pembunuhan Wawon CS ini mencuat, keluarga mengetahui Siti meninggal karena nyawanya dihabisi. Kejadiannya sudah hampir 2 tahun. Saya tidak menyangka kematian adik saya akhirnya terungkap. Awalnya kecelakaan. Ternyata katanya nyawanya dihabisi. Kata cucu Supriyatna, kakak Siti saat ditemui di kediamannya di Garut, Jawa Barat pada minggu 22 Januari 2023. Cucu menuturkan mendiang Siti sudah bekerja di Arab Saudi selama 5 tahun. Selama itu pula, kata cucu, Siti tak pernah pulang ke kampung halamanya. Namun setelah tahun kedua, Siti mengabarkan dirinya pulang dan berada di Malaysia. Kala itu keberadaan Siti di Malaysia hanya untuk menandatangani kontrak kerjanya di Arab Saudi. Tetapi rencana Siti untuk pulang ke rumah ternyata gagal. Kemudian pada tahun 2021, keluarga mendapat kabar Siti mengalami kecelakaan di Bali. Keluarga pun mengaku heran saat mengetahui jasad Siti tiba-tiba ditemukan di perairan Bali. Terus ada kabar lagi bahwa sudah di Saudi. Terus tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa Siti mengalami kecelakaan di Bali dengan temannya yaitu Mak Noneng, kata cucu. Pihak keluarga mencoba mencari informasi lengkap dengan berangkat langsung ke kawasan pelabuhan Padang by Bali. Cucu menjelaskan keluarganya sudah memastikan yang berada di dalam peti tersebut adalah Siti. Noneng berbelit saat dimintai keterangan. Mak Noneng, pelaku yang mendorong Siti ke laut, pernah dimintai keterangan oleh pihak keluarga. Cucu mengatakan ia sempat datang ke kediaman Mak Noneng di Parungpang, Lembang, Bandung Barat untuk menanyakan sebab meninggalnya Siti. Menurutnya, Noneng saat itu memberikan keterangan yang berbelit. Sempat didatangi ke Lembang ditanyakan sebab Siti meninggal karena tercibur ke laut saat naik kapal. Mak Noni saat itu memberikan keterangan berbelit-belit, kata cucu dikutip dari tribun Capar ID. Cucu yang mengatakan Noneng saat itu sempat memberikan pengakuan yang membuatnya terkejut. Noneng mengaku akan dihabisi nyawanya oleh Siti dengan cara didorong ke laut. Katanya dia akan dihabisi nyawanya. Tapi ngakunya selamat karena tasnya nyangkut di besi kapal. Ungkapnya, karena dinilai berbelit dan tak ada bukti yang jelas mengenai penyebab meninggalnya adiknya itu, cucu saat itu memutuskan untuk pulang. Pas diinterogasi, saya juga saat itu tidak percaya. Karena tidak ada bukti, akhirnya saya pulang. Saya diantar oleh kepala desa dan anggota dewan saat itu. Ungkapnya lagi. Siti termakan kebohongan Wawan soal penggandaan uang. Siti menjadi korban iming-iming Wawan dan dijanjikan digandakan harta kekayaannya oleh Wawan CS. Ia dihabisi nyawanya karena menagi janji kepada Wawan soal penggandaan harta kekayaannya. Saat itu, Wawan sempat menyampaikan kepada Siti bahwa uang tersebut bisa diambil di Mataram NTB. Namun, Siti justru berakhir meninggal dunia karena didorong noneng ke laut saat dalam perjalanan menuju ke Mataram. Siti ini nagih, mana hasil penggandaan uangnya? Kemudian dibilang Wawan ambilnya di Mataram. Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudow Wisnu Andiko pada Jumat 21 Januari 2023. Kombes Wisnu menuturkan Wawan meminta bantuan noneng yang merupakan mertuanya untuk mengantar Siti ke Mataram. Namun, tak hanya di perintah untuk mengantar ke Mataram, noneng ternyata juga diinstruksikan oleh Wawan untuk menghabisi nyawa Siti.